Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore brother apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja diberi kesehatan buat semua dan dilancarkan rezekinya amin kembali lagi dengan HNN Motospot di video kali ini kita akan mereview beberapa stok unit yang baru masuk diantaranya ada Mio M3 Mio Semel Bebit dan Mio Sul dan Satria tapi sebelum review kita akan mengingatkan kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini nyalakan loncengnya supaya kalian tahu setelah update dari kita dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang oke sebelumnya tanpa bahasa basi langsung saja kita ke TKP let's go selamat menikmati oke sekarang kita review satu persatu kita mulai dari sebelah sini dulu yang gampang oke kita mulai dari Mio Sul sudah modif simple mata 2 kalau kata sekarang selamat menikmati motor ini tahun 2010 pajaknya telat 2019 2 tahun untuk motor ini plat tangrang selatan serpong terus untuk harga harganya sendiri ini kita pasang harga di 4.600.000 masih bisa nego kalau di facebook kalau yang sudah modif begini banyak yang iklan 5.5 5.7 untuk mesin bagus tak terhidup body standar pemakaian 80% terhidup 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 apa shock belakang sudah diganti shock tabung gak getong gak usah melu terus kita geser ke bit bit ini tahun 2014 baru dapet ini 2014 pajaknya telat 2019 2 tahun motor ini platnya tangsel ciputat warna hitam untuk motor ini kita pasang harga di angka 6.9 masih bisa nego kondisi orisinil lecet pemakaian aja ini ada lecet terus di sparkpur lecet juga ada ya pokoknya lecet pemakaian intinya tidak bekas jatuh hanya lecet parkir lecet biasa terus kita geser lagi bit 2014 pajaknya baru telat kaleng panjang 2024 platnya Jakarta Barat kondisi standar pemakaian mulus sepion nanti dipasang kita pasangin karena dapetnya kita gak dapet sepion mau masang belum sempet gratis ya tangannya untuk motor ini kita pasang harga di angka piro 7 7.8 masih bisa nego pajaknya baru telat pelet DKI pajaknya dia 200an ini ya sama pajak 200an ini juga 200an mungkin kalau ini di bawah 200 karena sudah tua motor itu semakin tua semakin murah terus kita geser ke bit bit juga tahun 2014 warna hitam pajaknya baru telat platnya Jakarta Utara untuk motor ini kita pasang harga di angka piro podo di angka 7,8 masih bisa nego gak di nego juga boleh terus kita geser ke Mio Smell 2008 full original mulus tinggal pakai bajunya hidup panjang sampai bulan 11 2021 platnya BD-Pock kaleng sampai 2023 bannya tebal tebal semua kebetulan ini dapet beberapa unit bannya masih tebal semua di atas 50% semua untuk motor ini kita pasang harga di angka 4,6 ya 4,6 masih bisa nego buat yang minat bisa juga beli dengan cara cash tuker tambah dengan motor tua pajak mati gak masalah yang penting suratnya komplit kondisi mesin bagus terus kita geser ke Mio M3 2015 pemakaian 2016 yang jelas pemakaian 2016 platnya tanggerangkota pajaknya dia sekitar 200an juga untuk motor standar pemakaian ini ada lecet di kepala terus ini sedikit sparkler sudah di cat ulang tapi sama yang punya bukan saya untuk motor ini kita pasang harga di murah 6,3 masih bisa nego kalian sudah bisa membawa motor tahun muda 2015 pemakaian 2016 hanya cukup 6,3 dan kalau seandainya kurang murah masih bisa dinego sampai jadi sampai tidak ada yang lebih murah daripada kita kalian menemukan yang lebih murah daripada sini kita kembalikan kembalikan selisihnya oke jika surat bermasalah palsu pemblokiran kita tidak kemana-mana jika surat bermasalah motor balikin uang kita kembalikan 110% jadi dijamin keasliannya dijamin keabsahannya oke sudah cukup jelas untuk motor semua di sini keadaan stator hidup kelistrikan normal kalau seandainya nanti sampai sini stator mati sennya mati mungkin itu kelalaian pekerja sini jadi kalian bisa juga minta beresin pekerja tanpa dibungut diaya terus kita review apa satria stok yang terakhir satria 2014 untuk motor ini tahun 2014 pajaknya baru telat pelatnya jakarta utara pajaknya dia 300an 400an untuk ban-ban semua depan belakang masih tebal-tebal untuk stator hidup oh ya ini minusnya ini patah jadi tidak bisa dipasangin sepion tapi kalau pun dibeliin juga murah untuk motor ini selainnya untuk mesin bodi oke semua bodi mulus tinggal poles saja karena ini baru dapat kalau untuk bekas jatuh roboh tidak ada sama sekali jadi tinggal poles mulus untuk motor ini kita pasang harga di angka 6,9 nego enggak nego pastinya pastinya dinego sampai jadi oke terus wes lah wes jelas ngelokok desik ngopi ngopi dan kacor oke kembali ke muka saya ke muka saya oke seperti itu tadi ya penampilan motor yang baru masuk di showroom kita untuk harga yang tadi saya sebutin masih bisa nego buat kalian semua yang minat boleh langsung datang aja di berkah motor 99 jalan mujairaya RT01 RW04 nomor 42A Bambapus pamulang atau ketik via google map berkah motor 99 untuk yang bertanya-tanya bisa telpon atau WA di nomor yang di bawah ini nanti kita cantumin cuman untuk WA slow response utamakan telpon seluler kalau WA enggak dibales kalian telpon WA juga saya angkat oke untuk harga tadi sudah masih bisa nego mungkin sekian dulu video dari saya buat kalian semua yang nonton video ini jangan lupa like, komen, dan share oke sudah cukup jelas video di kali ini kita akhiri sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb dan see you selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati